Hai memperingati hari kemerdekaan HUT ke-76 Republik Indonesia para prajurit TNI Kodim 0102 Pidi mengibarkan bendera merah putih ukuran raksasa di puncak Codhan Gunung Halimun Tiro pada minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 dimulai pada pagi hari terlihat para prajurit TNI itu bersemangat berjalan kaki menelusuri sungai dan mendaki bukit yang terjal untuk sampai ke puncak Gunung Tiro Gunung Halimun Tiro terletak di kecamatan Tiro Kabupaten Pidi yang berkabut dan berhawa dingin di masa lalu tempat ini memiliki sejarah kelam Aceh namun saat ini TNI dan seluruh masyarakat setempat bersatu membangun kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai NKRI mencapai ke puncak Gunung Halimun sangat tidaklah mudah tentunya menempuh waktu berjam-jam lamanya selain terdapat ketinggian perbukitan itu juga sangat terjal bila musim penghujan dan tiba sepanjang lintasan bukit sangat licin kemerdekaan Republik Indonesia ramil 12 sakti selaku ispestor upacara upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 siap dimulai lanjutkan memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 semangat para prajurit TNI Kodim 0102 Pidi tidak menyerah mendaki Gunung Halimun Tiro untuk mengibarkan bendera merah putih raksasa dan dim 0102 Pidi Letkol Arhanut Tengku Sony Sonata mengatakan pada peringatan HUT ke-76 RI 2021 sengaja pengibaran bendera merah putih dilakukan di puncak Cot kemerdekaan Gunung Halimun Tiro hal itu membuktikan walaupun saat ini negara Indonesia sedang menghadapi pandemi kofis 19 namun semangat juang patriotisme prajurit harus tetap tumbuh Hai ketua kedua jaya trail besar pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kemerdekaan dan kebebasan yang kita rasakan adalah warisan dan amanah dari para pahlawan bangsa pendahulu yang telah berjuang berkorban jiwa dan raga dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 kemerdekaan itu tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan termasuk pahlawan dari Aceh yang terkenal sangat berani seperti Tengku Umar Tokuci ditiro Cutnya Din dan Cutnya Mutia serta pahlawan Aceh lainnya demi mempertahankan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia kata Dandim dengan demikian pada peringatan HUT ke-76 RI sudah sepatutnya kita seluruh rakyat Indonesia para generasi penerus bangsa meneruskan perjuangan para pahlawan yaitu dengan mengibarkan bendera pusaka merah putih menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang merdeka tingkas banding ke-76 tahun 2021 sanggap warna Yes